...sepaudakan VIP-pontekensi yang masih beropong. Rencana VTVL Indonesia yang melakukan disvestasi 20% sahamnya kepada badan usaha milik negara masih dalam tahap evaluasi dan validasi Kementerian ESDM. Setelah selesai, Kementerian ESDM akan melaporkan hal ini kepada Kementerian Keuangan untuk ditindak lanjuti. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Mineral Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Minibra ESDM Bambang Gatot saat melakukan kunjungan dan peresmian Politeknik Sinar Mas Braukul di Kabupaten Braukali, Mantan Timur, Jumat Siang. Dirjen pun menegaskan hal tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan perusahaan dalam disvestasi. Divestasi merupakan kewajiban yang dilakukan perusahaan. Pasalnya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Kementerian ESDM nomor 43 tahun 2018 bahwa divestasi saham dilakukan secara bertahap. Kan itu sebagai bagian kewajiban divestasi, nanti kalau dia nawarkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah mengevaluasi, ya, memvaluasi, tersesudah itu nanti kita akan sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Bindahara Negara untuk siapakah yang ditunjuk untuk bisa menurut ini. Dalam masalah, proses evaluasi aja biasa. Karena itu kewajiban yang biasa, udah biasa dilakukan yang lainnya. Saat ini, kepemilikan saham PPVL Indonesia mayoritas masih dikuasai asing. VL Jadang Limited merupakan pemegang saham terbesar, yakni 58,73 persen, sedangkan Sumitomo Metal Mining menguasai 20,9 persen. Sisanya sebesar 20,49 persen, merupakan pemegang saham publik. Sementara itu, Menteri ESDM Ignatius Jonan saat dimintai keterangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada dirjennya yang mengevaluasi saham VL tersebut. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Braw, Kalimantan Timur. Terima kasih.